Masa sempat saling dorong dengan petugas kepolisian saat memaksa masuk ke dalam bandara Samratulangi. Aksi saling dorong terjadi saat Masa memaksa masuk menolak kedatangan Fahri Hamzah. Mereka menuntut Fahri meninggalkan kota Manado. Ratusan petugas kepolisian pun mencoba menenangkan Masa yang merangsak masuk ke kawasan bandara. Terlihat juga Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dendokambe, mencoba menenangkan Masa. Masa akhirnya merangsak masuk ke dalam bandara Samratulangi. Jumlah Masa yang lebih banyak membuat petugas kepolisian dan keamanan bandara tak kuasa menahan Masa. Masa bahkan terus merangsak hingga ke area landas pacu pesawat. Penolakan Masa yang mengatasnamakan diri organisasi masyarakat Minahasa ini menuntut. Untuk Fahri Hamzah segera meninggalkan kota Manado. Masa menolak Fahri karena dinilai kerap melontarkan ucapan kontroversial dan dapat memicu tindakan intoleran. Masa pun menilai upaya hak angkat KPK yang sempat diketuk pahlu oleh DPR, terutama Fahri Hamzah, kontradiktif dengan upaya pemberantasan korupsi.